Hai, halo! Kembali lagi bersama kami di Mova Group Official. Di video kali ini, aku mulai ngelakuin review kembali untuk hotel yang ada di daerah Belitung. Hotel Bintang 4, yang nantinya kita bakal nge-check, detailkan fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam hotel ini. Nah, sebelum kalian lanjut untuk menonton videonya, jangan lupa di-like, di-comment, dan di-subscribe agar saya nanti sudah berkembang. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi kalian yang sudah subscribe, tandanya kalian support channel ini untuk terus berkembang. Oke, seperti kita tahu ya, ini hotel sebenarnya didirikan pada tahun mulai beroperasi itu ya, tahun 2013 kalau pun nggak salah. Dan hotel ini juga sebenarnya memiliki akses antara kota dengan bandara itu sendiri. Jadi bagi kalian yang pengen jalan-jalan ke Belitung, kalian bisa juga untuk langsung include ya, antara hotel dengan bandaranya. Akan tetapi untuk hotel ini menyediakan armada untuk hotel ke bandaran. Jadi kalian nggak perlu takut. Nah, sebenarnya ini hotel letak sangat strategis sekali, menurut saya. Karena yang pertama, ini hotel dekat sama Danau Kaulit ya, dekat dengan pantai Tanjung Pendang, karena dia memiliki beberapa lokasi wisata, museum, selain dari Danau Kaulit ya, di sini juga terdapat museum, ya ada museumnya. Dan untuk fasilitas-fasilitasnya juga sangat lengkap. ini, bawah umur-fasilitasnya jugaسi. ya itu, tavallahedku ya, selamat menikmati ini bagian belakangnya ini kamar, ini ruangannya ya jadi ruangan, kebetulan saya ambil yang tempat tidurnya yang single bed jadi ini seperti biasa fasilitasnya sudah masih ini untuk menijangnya ini TV terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini kolam berenangnya kalau untuk kolam berenangnya sepertinya ini 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 seperti kolam berenang jadi ini berenangnya terus nanti di belakang sana ini ini kalau berenangnya besok pagi bakal serapan di sini untuk keseluruhan jadi ini total ya restorannya cuma begini doang semuanya doang oke ini restoran dan review untuk keseluruhan jadi restoran sama kolam berenang oke oke jadi kita ini bakal masuk ke dalam karena di dalam itu kalau orang beli itu bilangnya di arah jadi kita bakal coba cek kita bakal lihat ya oke sampai di sini dulu review kita hari ini semoga kalian suka dan kalian terus ikutin channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian terus update dengan beberapa-beberapa informasi dari kita ya terima kasih sudah like terima kasih sudah subscribe untuk support channel ini bye bye